Hari ini gue mau cocokin antara Romeo dan Juliet Keduanya gak bisa dipisahin Karena kalau lo coba-coba taro Romeonya di lantai Lo harus terima resikonya Dan belahan hatinya akan nangis sendirian Keduanya harus pinter-pinter kita cocokin Karena masing-masing punya begitu banyak ukuran Gue mulai di 60 cm Ukuran meja standar yang dijual sama tukang meja Alasannya ya karena ini ukuran yang paling luas marketnya Dari admin di kantoran sampai orang rumahan Handle monitor 22 inch no issue 24 inch entry juga masih enak Muncul masalah pas di 24 inch gaming Walaupun standnya gigabyte udah terbilang cukup pendek Tetep MOSFET kita buat gaming bisa mentok kakinya Sebenernya ini bisa kita akalin pake bracket Cuma kayak user book yang dipake IKEA di meja gini ya Sudah pasti bikin monitor kita ya Apalagi ketika lo punya 25 inch premium Kayak agon yang satu ini Premiumnya membunuh mejanya Ini baru enakan MOSFETnya langsung leluasa Dan monitor dengan stand lebay kayak agon gini Bisa kita manfaatin swivelnya Dan pilihan monitor yang bisa kita pake Langsung meningkat signifikan 27 inch masih enak dipake 34 inch flat masih bisa kita liat Kiri kanan leluasa Sampai gue paksa di 40 inch ultrawide Masih tetep bisa dipake Cukup enak Tapi yang bikin gue kesel Ada besi dari kiri sampai kanan di mejanya Yang ngebuat gak fleksibel karena mau pake bracket jepit monitor Akan mentok sama besinya Dan karena ini meja makan Tentu dia gak kasih kita gromet di meja Jadi gak bisa kita gunain buat bracket disana Yang kedua yang gak enak Ya karena tinggi mejanya itu fix Gak bisa dirubah-rubah Sementara ukuran badan tiap-tiap orang itu berbeda-beda Ya memang bangku yang ergonomis udah bisa naik turun Dan di beberapa bangku Ya palingan paling rendahnya Tetep gue gak bisa napa kaki Gue mesti ganjel bangku tambahan Kayak orang lagi ngukur rambut Dan mau ganjel tangan gue biar gak capek Hand restnya mentok sama besi yang di meja Dan kayak gini dalam waktu panjang Udah pasti gak nyaman Makanya kenapa gue demen banget sama Paxio MB Naik turunnya per 0,1 cm Dan bisa lo atur tingginya Maksimal 126 sampai 61 cm Sangat bisa menuhin kebutuhan gue Karena bisa gue turunin mejanya sampai bawah banget Dan kaki gue jadi tetep napak lantai Singkir kan Bangku kecil menyebalkan Gue juga suka banget ketebalan kayunya Pas dipegang Ngebuat gue pede buat jepit berdekat apapun Pernah gue coba sampai 18 kg Dual monitor 34in Dan masih aman Dan sudah tentu semua monitor entry level Dilibas sama meja ini Sangat enak dipake Mau dipake bracket meja Atau bracket tipe jepit Bahkan sampai bracket grommet pun Gak ada masalah Mejanya ada putih dan hitam Dan pastiin ketika lo beli yang putih Lo harus terima resiko kotor yang lebih keliatan Dan susah hilang Karena bahan lapisan kayunya tuh Tipe yang kasar premium gitu Jadi lebih mudah kotor Gue udah coba sampai semua monitor yang ada di studio Masih sangat masuk akal dipake 25 inch gaming 27 inch force gaming 32 inch 34 inch flat gaming 43 inch smart monitor yang masih jadi favorit gue 40 inch ultrawide Sampai 49 inch Super ultrawide Bisa di handle dengan mudah Pesio klaim kekuatan mejanya ini Bisa sampe 120 kilo Dan kemarin gue udah tantang meja ini Pake odyssey art Monitor seberat 40 kilo Dan di 100 cm Mejanya udah bikin odyssey art Insecure Karena goyang-goyang Ya make sense-nya 120 kilo bisa disupport meja ini Asal di settingan yang paling rendah Meja lo di rumah sanggup berapa monitor? Hah? Satu Sini Semua tentang meja ini gue suka banget Apalagi 60-70% waktu gue setiap hari Terbuang di depan monitor Tentu gue mau yang ternyaman dan terbaik Dari meja yang gue pake Dan karena gue dituntut kreatif Gue suka gonteng-ganti suasana Antara kerja berdiri Atau kerja duduk Itu ngebantu banget Untuk bisa mikir out of the box Dan karena ada tempat Tombol save Ketinggian meja yang disediain Jadi simpel banget Tinggal pecah satu tombol Yang gue mau Tapi gue sadar 8,4 juta adalah harganya premium banget Gue dapet info dari Peksyu-nya Harganya bisa tinggi Karena kayu mejanya ini import Di tahun depan Kayunya ini akan pake yang lokal Jadi harusnya harganya akan Lebih rendah dari yang sekarang Dan terakhir Kalau lo orang super mendanding Tapi pengen punya meja luas Gampang Tumpuk aja meja lu ke depan 60 x 2 Langsung dapet 120 75 x 2 150 Dan kalau lo sultan Hajar Peksyu MB ini 2 biji Supaya bisa 160 cm Kayak yang gue lakuin di Odyssey Art Ya dengan kayak gitu Lo bisa pake monitor Sesuka hati lo Dengan luas sebegimanapun Gue Eldun dari GTD Sampai jumpa dan ketemu Ciao Wuh